Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kembali lagi di channel Aulian Sadega Jadi kali ini kita akan membahas tentang Toyota Pansa tahun 2022 yang tertangkap kamera sedang warawiri di jalan Jakarta Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian tidak ketinggalan info seputar otomotif global terupdate dari channel Aulian Sadega Penampakan Toyota Pansa terbaru tahun 2022 sudah dapat dilihat berkeliaran di jalan-jalan jelang peluncurannya 10 November 2021 Di media sosial beredar, video dan foto yang menunjukkan Pansa sudah berkeliaran di jalan dan aktivitas pengiriman ke dealer-dealer Misalnya akun Instagram, ad mobil terlantar menampilkan foto-foto terbaru Pansa tahun 2022 yang sedang terparkir Foto-foto ini berbeda dari penampakan Pansa Peloz terbaru yang sempat beredar pekan lalu Ada juga akun Instagram, ad berkendara Juga menunjukkan takapan video Pansa yang sudah warawiri di jalan Tak diketahui di mana dan kapan video itu diambil Terlihat, Pansa baru warna hitam terlihat manis mengaspal di jalan Banyak ragam komentar netizen Antara lain, kok gue ngeliat belakangnya kayak mirip sigra ya? Ada juga yang berkomentar mirip Xpander Sedangkan akun ad mobil terlantar juga menampilkan sebuah video Pansa Silver terbaru diturunkan dari mobil pengangkut Yang kemungkinan dalam proses pengiriman ke dealer Sebelumnya, memang foto-foto banyak bertebaran di jagat media sosial Pihak dealer Toyota pun kini mulai berani mengeluarkan estimasi harga tentatif Pansa terbaru Harga Pansa baru mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan Bahkan, ada model yang mencapai nyaris 300 juta rupiah Yakni untuk mobil baru Toyota Peloz 1,5 QCity TSS Premium Color Untuk tepatnya, yaitu 292,8 juta rupiah Angka sebesar itu untuk menambah teknologi TSS Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton